Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa 2 unit bangunan di jalan pajajaran kota Bandung dilalap si jago merah pada Kamis petang tadi. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat melahap 2 unit bangunan semi permanen di jalan pajajaran kota Bandung Kamis petang. Besarnya api juga meremet kebangunan yang berada di sebelah bangunan yang terbakar. Isi bangunan yang mudah terbakar membuat warga sempat kesulitan memadamkan si jago merah. Diperkenalkan api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu bangunan. Banyak, enggak tahu sih lagi ini lagi pulang-pulang kerja. Pas pulang, sudah ada asap, batas, ngebut. Ini yang terbakar apa sih? Kayaknya ada yang koslet. Oh yang koslet, ini rumah atau ada penghuninya? Penghuninya lagi kerja. Selang waktu 30 menit, petugas pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi untuk berjipaku dengan kobaran api. Komplek yaitu ini tidak berhasil. Nah, ini kelecuan garisan sedang siap-siap. Kita bantang telepon langsung berangkat ke lokasi. Di sini alhamdulillah sudah dapat kita kandungi. Sebetulnya, tapi sudah di bawah. Katanya ini rumah kosong atau tidak? Dua kemungkinan apakah ini dari resip atau dari apa? Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.